Al-Fatihah 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 Biasa sahabat semua, ketika Kerajaan Perikatan Nasional nilai ringgitnya Juga jatuh, dan hari ini nilai ringgitnya Juga jatuh, tapi dalam kejatuhan Nilai ringgit itu, apa yang berlaku? Mari kita Bagi Perbandingan sedikit Mungkin, ya, kerana mereka selalu Memainkan isu ini Dipolitikkan Nilai ringgit jatuh ketika Perikatan Nasional, apa yang berlaku? Inflasi naik, harga barang Naik, ya, apa lagi? Kos arah hidup tinggi, tidak dapat Diselesaikan, hari ini Walaupun nilai ringgit itu Semakin naik Walaupun sudah diberikan pencerahan Oleh YB Bukan Nasabu, amat maslan Ya, kerana ada faktor-faktor Ya, seperti faktor yang mana US, Amerika menaikkan OPR Mereka, ya, membuatkan Keuangan, untuk mengukupkan keuangan mereka Namun, apa yang berlaku? Amerika Inflasinya lebih tinggi daripada Malaysia Dan itu mengakibatkan juga nilai kita Merosot disebabkan apa? Kerana Malaysia tidak menaikkan OPR Sehingga ke hari ini masih 3.0 Masih antara terendah Berbanding ataupun ketimbang Negara-negara lain Dan antaranya juga berlakunya Perperangan di Timur Tengah Ini mengakibatkan semua itu Tapi apa yang berlaku, sahabat? Walaupun nilai ringgit kita itu jatuh Eh, yang pertama Ketika Perikatan Nasional Pelaburan Ya, tidak ada yang masuk Kalau ada pun sedikit saja, sahabat semua Kerana apa? Pelabur lebih menumpul Tertumpu kepada negara lain Seperti Indonesia Thailand Vietnam Singapura Sahabat-sahabat semua Ya, tapi hari ini Walaupun nilai itu jatuh Apa yang berlaku? Eh, sudah dinyatakan bahwa Jumlah pelaburan dalam negara kita Pada suku yang pertama ini sahaja Lebih tinggi Berbanding ketika Kerajaan Perikatan Nasional Dan inflasinya menurun Harga semakin terkawal Ya, kalau mereka katakan Kosara hidup itu tinggi Ketika Kerajaan Perikatan Nasional Kosara hidupnya juga tinggi Ya, sebab apa? Kerana perkara ini diwarisi Ya, ketika PAS bersama dengan Bersatu memimpin kerajaan Ya, jadi hari ini mereka cuba Menyembunyikan Segala kegagalan mereka Ya, mereka cuba Meroyan Ya, berkaitan dengan Satu lagi perkara Yaitu Peruntukan Sebagai Ahli Parlimen Juga dipolitikan Eh, jangan Salah faham dengan perkara ini Sahabat semua Dia ada peruntukan rakyat Dan peruntukan untuk Ahli Parlimen Ya, yang tidak diberi oleh Kerajaan Sepertimana kerajaan-kerajaan sebelum ini Kerajaan Barisan Nasional Kerajaan Perikatan Nasional Adalah peruntukan Ahli Parlimen Kepada Ahli Pembangkang Eh, tetapi peruntukan Untuk rakyat Ya, itu tidak Diseka Ya, itu terus Diteruskan oleh Kerajaan hari ini Jadi, mereka cuba Membuat satu kesimpulan Kononnya Peruntukan tidak diberi Untuk membantu rakyat Itu adalah satu Tuduhan Yang tidak berasas ya Jadi, kalau benar Mereka mahukan peruntukan itu Peruntukan Ahli Parlimen Sebenarnya Datu Sri Anwar Ibrahim Sudah membuka Jalur Sudah membuka jalan Untuk berbincang Mengarahkan mereka untuk berbincang Sepertimana yang dilakukan oleh Datu Sri Anwar ketika menjadi Ketua Pembangkang Eh, tetapi apa yang berlaku Dengan sombong Dengan angkuh Eh, mereka menggunakan Isu ini Dipolitikan dan sebagainya Mengadu domba Dan sebagainya Itu pandangan Saya sahabat semua Bagaimana pula dengan Anda Adakah Anda Setuju atau tidak Anda boleh berikan komen Dalam ruangan komen Jadi, terima kasih Sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Dapat pun keanggap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tumpuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih